Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel izi live eh sobat izi live sobat hari ini saya mau coba untuk sharing lagi nih tentang tanaman ya saya dapet tanaman teman ini dari temen yaitu tanaman cemara air semara hujan semara air ya kelihatan dari sini ya sob nah ini semara air ini jadi bibitnya sendiri gampang sob enggak harus kita enggak harus beli ya kalau beli masih ada cuma untuk menghemat biaya saya minta aja nih sama temen jadi untuk tanaman cemara air ini sendiri sob itu cukup gampang ya untuk apa untuk menanamnya jadi kalian cukup potek nih bagian sini misalnya kalau udah ini ya udah besar ya cukup potek di apa bagian setengah atasnya atau bagian bawah sampai bawah boleh juga cuma butuh kurang lebih sekitar berapa ya sekitar 15 sentian atau 20 sentian lalu kalian potek terus kalian tanam di polibek dengan tanah hitam aja sob biasanya setelah 1-2 hari eh 1-2 hari tanaman ini akan mulai segar sob di hari pertama pasti dia akan kelihatan layu sob cuma perlu penyesuaian nanti akarnya bakal tumbuh nah disini ini tanaman ini udah dari saya ngambil bibitnya itu kurang lebih sekitar 2 minggu sob jadi saya ada tanam 12 polibek lebih sih sebenarnya ada dua ada sekitar 15 15 atau 20 potong ya cuma yang saya tanam disini cuma 12 polibek karena nggak ada polibek lagi jadi saya saya tanam di polibek lalu saya pindahkan ke sini sob nah ini ini sudah saya pindahkan ke tanah dan harapan nanti ini bakal tumbuh eh agak tinggi jadi jadi semacam pager juga nih sob jadi semacam pager cuma pager yang alami karena saya senang yang alami ya sob ya saya senang yang alami jadi pagernya pager alami nanti dari tanaman-tanaman nah ini saya nggak tahu tanaman apa cuma tanaman ini mudah banget tumbuhnya sob nah ini ada tadi ada empatnya ini ada delapan lagi sob nah cemarah hujan ini saya sendiri beneran serius sob ini gampang banget kalian tanam sob saya pun awalnya sempet ragu ya untuk untuk apa untuk ngambil ini ngambil tanaman ini karena saya pikir bakal susah untuk nanamnya sob cuma setelah saya coba tanam di polibek ternyata gampang banget sob memang hari pertama dan kedua kalian akan ngerasa wah ini nggak berhasil nih kayak layu dan mati ya sob ya cuma setelah hari kedua dan atau ketiganya udah mulai kelihatan seger sob yang jelas kalian harus nanamnya pada sore hari dan langsung disiram ya disiram biar apa si tanaman bisa nyerap airnya sob jangan lupa untuk selalu disiram pagi dan sore sob pagi dan sore disiram terus dan setelah satu minggu ini saya dua minggu ya setelah satu sebenarnya setelah satu minggu kalian bisa untuk langsung menanamnya di tanah sob karena udah tuh udah mulai banyak akar di dalam tanahnya nah inilah gampangnya rumput eh rumput lagi apa namanya sob cemara air ini sob cemara air ini sendiri kalau udah besar enak sob ngeliatnya bagus banget saya belum tahu apa namanya hasilnya setelah besar cuma nanti kita akan coba lihat setiap satu minggu pertumbuhannya seperti apa ya Nah dari sini kita lihat aja nih sob kurang lebih tingginya ini satu kilanan ya sob ya dari bawah satu kilan lebih Nah nanti setelah satu minggu kita akan lihat lagi saya akan buat videonya lagi sob ya saya akan buat videonya lagi nanti tumbuhnya seperti apa dan apakah bakal sesuai dengan yang saya harapkan bakal menjadi agar untuk pembatas rumah kita sob pembatas tanah jadi pakernya apa bener bisa jadi pagar kayak apa ya kayak orang tuh pakai bambu Cina ya kalau nggak salah ya Nah saya coba pakai cemara air ini sob Oke sob cukup sekian dulu untuk video kali ini nanti akan saya buatkan video selanjutnya tentang 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 pucuk merah ya sob ya pucuk merah di kalau nanti untuk minggu depan saya akan update lagi nih sob hasil pertumbuhan dari si cemara air ini seperti apa sob cuma yang jelas ini sih udah seger ya seger banget udah bisa ditinggal nih sob dengan musim hujan seperti ini juga jadi kita nggak perlu takut kekurangan air oke sob selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam easy life